Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber, sahabat kicomania, jam drogmania dimanapun anda berada Tema video kali ini yaitu Cara setting harian cuca hijau yang sangat jinak atau overjinak Settingan ini meliputi dari settingan harian dan settingan lomba Untuk settingan lomba bisa kalian terapkan atau racik sendiri saat di lapangan Tetapi ada sedikit tips dari saya untuk settingan lomba Oke, simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Untuk settingan harian pada burung cuca hijau yang overjinak atau sangat jinak Yaitu kita melakukan full krodong untuk hariannya Setiap hariannya kita melakukan full krodong Untuk IF kita setting rendah Atau settingan dengan porsian jangkrik itu 2 pagi dan 2 sore Settingan ini tentunya sangat efektif sekali untuk burung yang overjinak Karena burung overjinak biasanya suka mengejar majikan Jadi kita melakukan full krodong ini Tentunya burung jarang berinteraksi langsung dengan majikan Oke, kita lanjut Untuk buah kita bisa seling-selingkan Atau ganti dari buah pisang dan buah papaya Untuk setiap harinya atau 2 hari sekali Dan untuk penjemuran Kita tidak melakukan penjemuran sama sekali Untuk pengembunan bisa kalian lakukan setiap hari Juga bisa jika kalian bangun pagi-pagi Silahkan saja Dan untuk pengumbaran bisa kalian lakukan Satu minggu cukup satu kali saja Burung jangan banyak di otak atik Oh iya, untuk Burung Atau sangkar burung coca ijo Setiap harinya itu Setiap pagi kita harus bersihkan Agar terhindar dari bakteri atau jamur Sehingga bisa menyebabkan burung coca ijo sakit Oke, untuk settingan perawatan harian mungkin Hanya seperti itu Kita lakukan dengan konsisten setiap hari Oh iya, untuk Masteran burung coca ijo Kita bisa melakukan Non-stop 24 jam Bisa menggunakan musik box Dengan jeda waktu 2 menit Agar burung tidak stres Bisa juga kita menggunakan Burung masteran alami Atau masteran langsung Bisa dilakukan Dengan cara mepet Kandang Atau rapat Dengan kandang Karena burung coca ijo Menggunakan full krodong Sehingga burung coca ijo aman Dari overpirahi Oke, untuk settingan lomba Yaitu Kita bisa melakukan Sauna burung kering Dan Krodong kering Kita bisa melakukan Pensaunaan Sebelum perangkat Ke gantangan Kita melakukan Durasi Dengan durasi 20 menit Setelah itu Kita bersihkan kandang Lalu kita perangkat Ke gantangan Setelah di gantangan Kita bisa melakukan Full up Atau kita Lepas Kerodong Pada sangkar Dan kita Angin-anginkan Sampai burung Benar-benar mau on Nah, untuk Kalian yang mau Mencoba Untuk colok Jangkrik Bisa kalian lakukan Jika burung Belum Emosi Atau Juga belum on Saya merekomendasikan Untuk EF Hanya kita Menggunakan Jangkrik Tidak usah menggunakan Ulat hongkong Ataupun Rotok Karena bisa Menyebabkan Overpirahi Jika sudah Overpirahi Susah Untuk kita Menurunkannya Untuk kalian Yang punya Racikan sendiri Silahkan Jika burung Belum on Bisa kalian lakukan Tempel Dengan burung lain Juga bisa Oke Mungkin Konten kali ini Sekian dulu Semoga bermanfaat Saya akhiri Wabillahi Taufik Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.